Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 121 lagi ya sekarang kita masuk pada chapter review Nah nomor pertama pertanyaannya bagaimana menurut kamu tentang graffiti Nah maksudnya apakah graffiti itu sebuah seni atau sebuah vandalism atau semacam pengrusakan Nah itu berikan alasannya kemudian sebutkan empat kata yang berhubungan dengan graffiti Nah menurut saya ini ada empat kata ya empat katanya ada screw, script, inscription, dan hieroglyph Kemudian apa dua argumen yang mendukung bagi siapa saja yang melihat graffiti itu sebagai seni Nah untuk argumen ini kamu lihat di halaman 109 itu kamu bisa di task ketiga itu ada beberapa argumen yang mendukung bahwa graffiti itu adalah sebuah seni Lihat videonya ya Kemudian beri dua alasan kenapa orang-orang percaya bahwa graffiti itu adalah vandalisme Nah untuk vandalisme ini karena mereka tidak minta izin ya Yang kedua dan mereka itu di tempat umum yang semacam memberi kesan kotor kepada orang-orang yang ada di sekitar Dan ada kesan kriminal di sana Kemudian kata-kata for dan against adalah antonim Antonim itu adalah kata yang berlawanan makna ya Beri dua kata antonim untuk kata create Nah ini ada dua beberapa Ada brick, demolish, menghancurkan, destroy ini menghancurkan semuanya ya Nah itu lawan kata dari create Kemudian tulislah satu ekspresi yang menunjukkan kamu setuju dengan pendapat seseorang Atau ya ekspresi itu ngkapan ya bagaimana kamu menyampaikan bahwa kamu itu setuju dengan pendapat tersebut Nah ini dia Nah yes I agree Kemudian I totally agree I could not agree more Saya tidak bisa lebih setuju lagi Itu dia Kemudian Apa tiga bagian dari text expository Nah disini bisa kita lihat di atas Tiga bagian text itu adalah introduction, argument, dan conclusion Nah di halaman 120 ya Kemudian Tiga bagian sudah melanjut pada halaman berikutnya Tulislah dua kelimat yang mengindikasikan yang atau menunjukkan kamu itu tidak suka terhadap graffiti Nah kamu itu silakan kamu buat dengan kata-kata sendiri ya dua kelimat ini Sehingga fungsinya kamu bisa berlatih untuk membuat tulisan dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar Memang tidak ada yang salah benar disini ya Cuma bagaimana penulisan kamu saja Kemudian Kenapa menurut kamu orang-orang melakukan graffiti itu di tempat-tempat umum? Nah barangkali untuk memperlihatkan hasil karyanya Bahwa dia itu bertalenta ya Nah itu satu Mungkin ada lagi untuk mengekspresikan Mengekspresikan suara hati mereka Nah barangkali itu bisa kamu pergunakan untuk menjawab pertanyaan ini Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa